Intro Situasi surya kian memanah Rusia telah mengeluarkan peringatan kepada Israel Agar tak lagi melakukan serangan udara ke negara itu Bahkan beberapa tahun lalu Cetembur Rusia mendagalkan serangan pesawat tempur Israel Yang sedang memopom di wilayah itu Namun meski berhadapan dengan Rusia Israel sama sekali tak kentar Terbukti tetap saja negeri Yahudi itu Menyerang surya secara berkala Ternyata jawabannya ada di sistem persenjataan Israel memiliki alat pertahanan udara yang mampu Dengan mudah menghancurkan jajat tempur Rusia Malah Israel bisa menguat jajat tempur saat baru lupas landas Israel memiliki sistem pertahanan udara yang tak kalah canggih Dengan Rusia Namanya Iron Drone Dan yang tak mengumpulkan bagi Rusia Sistem pertahanan udara Israel ini telah menguasai panggilan militer terbesar di Rusia Gaiman yang berada di Syria Iron Drone memiliki jangkuan pertahanan 250 km hingga 350 km Dengan fakta ini Maka otomatis panggilan KM ini Berada dalam upaya jangkuan Iron Drone milik Israel Semua aktivitas di panggilan KM ini Dalam pengawasan ketat setentara nasional IDF Dengan hal ini Jangkuan untuk menyerang Israel Untuk bisa lepas landas dari panggilan saja Dipastikan jajat tempur Rusia tak bakal mampu Perlu diketahui Militer Rusia berada di Syria Atas undangan langsung Presiden Basal Al-Assad Tujuannya untuk membantu keamanan di Syria Apalagi pemerintah Syria membutuhkan kekuatan militer yang besar Untuk mengajukan para oposisi yang berada Tak jauh dan masih gencar melakukan pelawanan senjata di beberapa wilayah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!